Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore ya saudara-saudara Sekalian kita lanjutkan pembelajarannya Kita pada pertemuan kali ini Kita akan membahas bagaimana menentukan Mengenai persamaan pusat Sebuah ellipse yang Di pusat, kalau kemarin kan 0,0 Nah sekarang kita menentukan pusat Dari ellipse yang pada Titik H, K Nah langkahnya seperti apa Kita bisa mulai Satu per satu Di pembahasan Soal di yang Poin A ini, kita mulai dari yang pertama Yaitu disitu ada 4 X kuadrat ditambah 9 X kuadrat dikurangi 16 X min 54 Y Kemudian ditambah 61 Sama dengan 0, nah caranya bagaimana Pertama adalah kelompokkan X nya Disitu ada 4 X kuadrat Dikurangi 16 X Kemudian Ditambah 9 X kuadrat Dikurangi 54 Y Ditambah 61 Sama dengan 0 Nah sekarang kemudian Keluarkan 4 nya Jadi Usahakan bahwa X kuadrat ini Berdiri sendiri Bagaimana caranya adalah Kita keluarkan 4 nya 4 Dikali X kuadrat Dikurangi 4 X seperti ini 4 X seperti ini Ditambah dengan 9 dikali X kuadrat Dikurangi 6 Y Ditambah 61 Sama dengan 0 Nah Seperti ini Kemudian kita bisa Memfaktorkan Bukan memfaktorkan ya Membuat dalam bentuk persamaan kuadrat Bagaimana caranya Caranya adalah Cukup ini dibagi 2 Ini juga dibagi 2 Sedemikian hingga 4 dikali X min 2 Kuadrat Seperti ini Jangan lupa Dikurangi 2 kuadrat Ya Tutup kurung Tambah 9 Dengan cara yang sama X min 6 bagi 2 3 kuadrat Dikurangi 3 kuadrat Seperti ini Ya Sedemikian hingga Ditambah 61 Sama dengan 0 Nah Langsung saja ya Ini kan nanti jadinya 4 Ini jadinya kan 9 Nah berarti 4 Ini 4 nya langsung masuk Langsung masuk Dikali maksudnya Nah Ini juga 9 Sama Nah Berarti 4 kali X min 2 Kuadrat Dikurangi 4 kali 4 16 Ditambah 9 kali X min 3 Kuadrat Min 81 Ditambah 61 Sama dengan 0 Sekarang 4 X min 2 Kuadrat Ditambah 9 X min 3 Kuadrat Seperti ini Nah ini baru dioperasikan Berarti ini kan tinggal Min 20 Iya kan Min 20 Kemudian disini Min 20 Sama min 16 Berarti otomatis kan Min 36 Langsung pindah ke kanan Jadi 36 Kalikan dengan 1 Per 36 Jadinya adalah Jadinya adalah X min 2 Kuadrat Per 9 Ditambah Berapa ini X min 3 Kuadrat Per 6 Ya Kok 6 36 36 36 bagi 9 Itu 4 4 Sama dengan 1 Nah Pusatnya dimana Pusat Itu sama dengan 4 Pada titik 2,3 Selesai Pak Jul tidak akan Mengoreksi masalah Pilih optionnya Yang penting Pak Jul akan Menghitung saja Menghitung Yang penting Hitungannya Benar Kemudian yang kedua Yang kedua Itu 9 X Kuadrat Ditambah 16 Y Kuadrat Ditambah 36 X Dikurangi 96 Y Ditambah 36 Sama dengan 0 Langsung saja Dikelompokkan 9 X Kuadrat Ditambah 36 X Ditambah 16 Y Kuadrat Dikurangi 96 Y Ditambah 36 Sama dengan 0 9 Keluar Jadi X Kuadrat Ditambah 4 X Ditambah 16 Keluar 16 Y Kuadrat Min 16 Kali 6 Kali 6 Y Seperti ini Ditambah 36 Sama dengan 0 Langsung kita Faktorkan Y Ini bagi 2 Ini bagi 2 Berarti X X 2 Kuadrat Langsung saja Min 2 Min 2 Dikuadratkan Langsung 4 Ditambah 16 Kali Y Min 3 Kuadrat Min 3 Kuadrat Itu 9 Plus 36 Sama dengan 0 Ingat ya Ini sudah langsung 4 joule Kuadratkan Ya Kan Mestinya Min 2 Pangkat 2 Min 2 Pangkat 2 Kan 4 Ini juga Mestinya Min 3 Pangkat 2 Min 3 Pangkat 2 9 Langsung Kalikan 1 1 Jadinya Jadinya Adalah 9 X Plus 2 Kuadrat Min 36 Ditambah 16 Y Min 3 Min 16 Kali 16 Kali 9 Itu Adalah Berapa Ini 72 Kali 2 144 Ditambah 36 Sama dengan 0 Dan ini bisa hilang Berarti 9 X Plus 2 Kuadrat Min 16 Y Min 3 Ini Kurang Kuadrat Kuadrat Sama dengan Langsung Saja 144 Pindah Ke Kanan 144 Kalikan 1 Per 144 Sama Saja X Plus 2 Kuadrat Dibagi 144 Dibagi 9 Itu Dapatnya 16 Ditambah Y Min 3 Per 9 Sama dengan 1 Pusat Mana Pusat Pusat Itu Adalah Min 2 3 Selesai Kemudian Yang Ketiga Yang Ketiga 4 X Kuadrat Ditambah 9 Y Y Kuadrat Min 16 X Min 54 Y Ditambah 61 Sama dengan 0 Coba kita Lihat Ini Ini sama ya Identik ya ini Dengan yang Nomor 1 Plus 61 Plus 61 Min 54 Min 54 Min 16 Min 16 Ini plus 9 Ini juga 4 Sama Identik Kemudian Coba yang 4 Plus 36 Ini plus 36 Min 96 Min Min 96 Plus 36 Ini plus 36 Plus 16 Ini plus 16 9 9 Sama 9 X Kuadrat Juga Sama Ini kurang kerjaan Sekali Ini paling salah Ini edit Apa Yang ketik Saya rasa Salah Yang Mengetik Seperti itu Bukan kurang kerjaan Tapi memang Pali yang namanya Membuat buku itu Sangat susah Sekali Jadi Kita Tidak perlu Membuli Apalagi Editornya Jadi banyak Terlibat Orang yang terlibat Dalam menerbitkan Sebuah buku itu Ada penulis Ada editor Ada penelakah Ada penyunting Ada yang Layouter Penempatan Jadi Banyak sekali Faktor-faktornya Yang menyebabkan Sampai Ini Ini Sama Identik Oh Ya Yang diminta Adalah Puncaknya Ya Puncaknya Nah Saya kembalikan Yang nomor 3 Ini Yang diminta Adalah Puncak Elip Nomor 1 Hampir Mau menyalahkan Si penulis Buku Ternyata Pertanyaannya Yang Berbeda Nomor 3 Puncaknya Nah Dari persamaan Yang sudah Kita temukan Ini tadi Kita kan Bisa menemukan 9 dengan 4 Itu besar 9 Berarti otomatis A nya adalah 9 Atau A nya adalah 3 Sedangkan B nya Sama dengan 2 Iya kan Nah Maka Kita bisa Menemukan Pusatnya Kan ini Sudah ya H Komaka Nah Kalau puncak Itu Sama saja Ya H Plus A Komaka Dan H Min A Komaka Nah H nya berapa H nya Ini 2 K nya 3 Berarti tinggal Ditulis saja 2 Plus 3 Koma 3 Dan H nya 2 Min 3 Koma 3 Nah Puncaknya Adalah 5 Koma 3 Dan Min 1 Koma 3 Nah Disini Salah satunya Ada ya Yang A Ini untuk Yang nomor Ketiga Ya Ternyata Kalau misalkan Tidak teliti Kalau kita Yang tidak teliti Kayak model Pak Jul Sering banget Yang namanya Mengerjakan soal Tidak teliti Kemudian Yang nomor Keempat Yang nomor Keempat Itu juga Sama saja Kita Melihat Terlebih Dahulu Mengenai Nilai A nya Yang keempat Adalah A nya Sama dengan 4 Ini B nya Sama dengan 3 Ya H Koma K nya Adalah Min 2 Koma 3 Sedemikian Hingga Puncak Itu kan Dikatakan Bahwa H Plus Minus A Koma K Ya Berarti Hasilnya Adalah Min 2 Plus Minus A 4 Koma K nya 3 Berapa Peluangnya Ada 2 Yang pertama Kalau positif Berarti 2 3 Kalau Min 2 Negatif 4 Berarti Min 6 3 Seperti Ini Ya 2 3 Dan Min 6 3 Ini Untuk Menjawab Pertanyaan Yang Nomor Ke 4 Seperti Itu Soalnya Apa Soalnya Persamaannya Sama Kalau Persamaan Sama Berarti Puncaknya Sorry Fokus Pusatnya Kan Sama Juga Seperti Itu Nah Sekarang Kita Lanjut Ke Yang Nomor Ke 5 Ini Nggak Jadi Ya 5 Itu Sama 25 X Kuadrat Ditambah 9 Y Kuadrat Ditambah 100 X Dikurangi 54 Y Min 44 Sama Dengan 0 Langsung Dikelompokkan 25 X Kuadrat Plus 100 X Tambah 9 Y Kuadrat Min 54 Y Min 44 Sama Dengan 0 25 Keluar Berarti X Kuadrat Ditambah 4 X Plus 9 9 Keluar Y Kuadrat Min 6 Y Ya Ini kalau Dikembalikan Lagi Jadi Ini Soalnya 9 Kali 6 Itu 54 Min 44 Sama Dengan 0 Langsung 25 Kali X Plus 2 Kuadrat Min 4 Ditambah Loh Kok Bisa Cepet Pak Nah Ini Tinggal 4 Ini Bagi 2 Bagi 2 Langsung Dikuadrat Bagi 2 Berarti Plus 2 Min Hasil Pembagian Dikuadrat 9 Kali 9 Kali Y Min 3 Nah Hasil Pembagian Berapa 3 Langsung Dikurangi 3 Dikuadrat 9 Min 44 Sama Dengan 0 Berarti 25 Kali X Plus 2 Kuadrat Min 100 Ditambah 9 Kali Y Min 3 Kuadrat Min 81 Min 44 Sama Dengan 0 25 X X 2 Kuadrat Plus 9 Y Min 3 Kuadrat Sama Dengan Berapa Ini 181 44 Tambah Ini 5 Ya 2 Nyimpan 1 2 2 5 Ya Nah Ini Langsung Dikali 1 Per 2 25 Hasilnya Berapa X Plus 2 Kuadrat Per 9 Ditambah Y Min 3 Kuadrat Per 25 Ya 25 Itu Sama Dengan 1 Seperti Ini Nah Ini Yang Perlu Diperhatikan Bahwa A nya Berapa A nya Itu 5 Ya Ini Otomatis B Sama Dengan 3 Ini Otomatis A Sama Dengan 5 Maka Kalau Diminta Untuk Mencari Puncaknya Pertanyaannya Kan Puncaknya Puncak Itu Kalau Ini Pusatnya Kan Pusat Pusat Itu Sama Dengan H K Sama Dengan Min 2 3 Ya Kan Min 2 3 Nah Kalau Puncaknya Karena Yang Besar Itu Di Bawah Y Berarti Puncaknya Adalah H K Plus Minus Plus Minus A Nah Sedemikian Hingga Min 2 3 3 Plus Minus 5 Nah Kemungkinan Yang pertama Adalah Min 2 Ditambah Dulu 8 Satunya Lagi Min 2 Min 2 Seperti Itu Min 2,8 Ada yang C Oke Gitu ya Saya rasa Cukup Untuk Bagaimana Kita Mempelajari Bagaimana Kita Menentukan Pusat Dari Sebuah Elips Begitu Juga Bagaimana Kita Menentukan Puncak Dari Sebuah Elips Saya rasa Lima Soal Sudah Cukup Untuk Video Selanjutnya Bisa Kalian Simak Pada Video Selanjutnya Terima kasih Selamat Malam Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Wabarakatuhu Wabarakatuhu